Terima kasih Terima kasih Terima kasih Prasasi ini dibuat pada 1233 Dalam suasana penuh kepiluan Setelah beberapa wilayah kekuasaan Warisan ayahnya Tanggal satu persatu direbut oleh Kekuatan politik baru yaitu Kerajaan Islam Dengan kata lain Prasasi Batu Tulis adalah Sebuah ungkapan kesedihan Sekaligus penyesalan Surawisa Yang tidak bisa mempertahankan Kewatan wilayah Kerajaan Sunda Payajaran Sebagaimana yang diamanatkan oleh ayahnya sendiri Yaitu Sri Baduga Maha Raja Ratu Haji Alias Prabu Siliwami Dalam naskah cerita Parahiyangan Prabu Sarwisaisa disebutkan terlibat Dalam 15 kali peperangan Demi mempertahankan wilayahnya Terutama menjaga kawasan utara Jawa Dari serangan armada Demak dan Cirbon Perangan tersebut Terjadi dalam kurun waktu 14 tahun Kepimpinannya di Kerajaan Sunda Beberapa lokasi peperangan tersebut Antara lain terjadi di Wahanten, Girang, Ancoy Kili Dan Sunda Kelapa Walaupun digempur habis-habisan Surawisaisa berusaha dengan mati-matian Untuk mempertahankan wilayahnya Itu adalah cerita Tentang dibalik terbuatnya Prasasti Batu Tulis Nah Ada berikut terjemahan Isi dari Prasasti Batu Tulis Bogor Yang berhasil disusun oleh Saleh Dana Sasmita Tahun 1981 Sampai 1984 Dalam isinya Berisi Semoga sekakmat Ini tanda peringatan bagi Prabu Ratu Suwargi Yang dinembatkan Dengan gelap Prabu Guru Dewa Taprana Dinembatkan lagi Ia dengan gelar Seri Baduga Maharaja Ratu penguasa di Pakuan Pajajaran Sang Ratu Dewata Dialah yang membuat Parit pertahanan di Pakuan Dia Anak Pak Rahiangan Dewa Niskala yang Mendiang Di Gunung Tiga Cucu Rahiangan Dewa Niskala Wastu Kencana yang Mendiang Ku Tusalarang Dialah yang membuat Tanda peringatan Merupakan gunung-gunungan Menggeraskan jalan Dengan batu Membuat Hutan Samida Membuat laga Rena Maha Wijaya Ya dialah yang membuat Semua itu Dibuat dalam tahun Saka 1455 Nah berikut adalah Isinya Segitu saja Semoga bermanfaat Apa yang saya sampaikan Tentang Prasasti Batu Tulis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati